Inilah resep membuat bubur sum-sum yang super enak Mohon dukungan subscribe-nya Jangan lupa tekan tombol lonceng Dan klik tombol suka Pertama buatlah air daun sugi Atau dalam bahasa balinya Daun kari sugi Ambillah sekitar 20 helai Kemudian potong-potong kecil Lalu kita blender halus dengan air Kira-kira 3 gelas Setelah daun sugi benar-benar hancur Lalu diperas kemudian disaring Yang mana air perasan dari daun sugi ini akan dipakai untuk menguleni tepung beras yang kita siapkan Tetapi sebelumnya air perasan dari daun sugi ini harus dicampur dengan kapur gamping atau kapur makanan Seperti ini Kita aduk-aduk hingga berbuih Kapur jenis ini juga sering dipakai untuk membuat jajanan bali seperti kuih sumping Dan laklak juga Buihnya kita saring Kemudian kita buang Kapur gamping ini disamping sebagai penguat warna juga sebagai pelembut makanan Kapur jenis ini juga bisa dipakai untuk membuat pisang goreng agar menjadi lebih renyah Buatlah santan dari 1 biji kelapa tua Kemudian disaring Untuk hasil bubur sum-sum yang lebih enak Sebaiknya tepung dibikin sendiri dari beras berkualitas Selanjutnya adalah proses pembuatan adonan Di mana seluruh bahan dicampur menjadi satu Kemudian diuleni dengan air perasan daun sugi Sampai benar-benar merata Kemudian dicampurkan dengan santan yang sudah kita siapkan Selanjutnya adonan siap untuk diproses atau dipanaskan Dengan wajan ataupun panci Aduk-aduklah terus adonan sampai merata Dan sampai mengental kurang lebih selama 30 menit Jika adonan sudah mengental seperti ini Itu tandanya bubur sum-sum ini sudah jadi Siap untuk dihidangkan Bersama dengan parutan kelapa dan gula aren Demikianlah resep bubur sum-sum yang paling enak dari Singa Raja Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!